Hari ini nemu roti tawar yang unik banget di warung Ini harganya Rp6.000 Kalau teman-teman pengen roti tawar yang murah Bisa belinya di pasar aja ya Nah ini harga Rp6.000 Isinya Rp8.000 kayak gini Jadi dia kayak ada motif abstrak gitu ya teman-teman Nah kita ambil 3 lembar roti tawar Kemudian 1 sendok teh Ini aku pakai coklat glass ya Kalau teman-teman gak ada coklat glass Bisa diganti pakai selai ya Selai yang rasa apa aja boleh Nah terus dirata-ratain Gak usah terlalu rata sampai pinggir-pinggir ya Cuma kayak gini aja kemudian ditumpuk Yang dikasih coklat glass itu cuma 2 sisi roti tawar aja Nah abis itu tinggal kita potong ya Menyerong pastikan untuk pisaunya itu tajam Biar hasilnya rapi Nah dipotong kayak gini Sampai membentuk segitiga Hasilnya tebel dan lumayan besar ya teman-teman Nah hasilnya kayak gini Terus ulangi sampai roti tawarnya habis Karena ini aku beli isi 8 Jadi sisa 2 ya teman-teman Nanti bisa kita akalin Nah ini kita potong dulu kayak gini Nah ini yang sisa 2 Tetap ya tetap kita bikin Sampai titik darah penghabisan Nah ditutup Triknya kayak gini Kita potong aja kayak biasa Nah kalau udah tinggal kita ambil 1 Dan kita belah ya kayak gini Lanjut ditempel-tempel aja Nah ini kan udah jadi ya Udah 3 lapis Nah yang sisa ini Mendingan dimakan aja Gak usah dijual Nah ini udah jadi hasilnya jadi 10 potong ya Bisa dijual kira-kira harga 1000 sampai 1500 Tergantung modal yang dikeluarin ya Ini rasanya enak banget Beneran ini manis ya rasa stroberi Nah selain untuk jualan Teman-teman bisa bawa ini ya Buat bagi-bagi Kalau lagi kumpul sama teman Atau untuk bekal ke sekolah Jadi untuk apa aja Ini oke Nah caranya simpel banget ya Bisa ditiru Cuma 2 bahan aja Super mudah Yuk daripada bingung Mau bikin cemilan apa Mendingan bikin ini Modalnya kecil Rasanya enak Sampai segini aja video dari aku Semoga bermanfaat Salam sukses luar biasa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh